Hai selamat pagi semangat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam safety oke teman-teman semua tadi di video short YouTube kita saya barusan warang-warang ada locker ya locker HSC dua nih locker HSC manager dan juga untuk setimanya dua HSC manager dan setimanya dua ini kebetulan saya dimintai teman biasa seperti biasa Hai Oke seperti biasa dimintain sama teman-teman kita itu ya minta minta tolong untuk dicarikan Hai yang sudah punya pengalaman karena ini ada dua job ya job pertama adalah job HSC manager HSC manager ini nanti kita proyeknya ada di nirsor nirsor itu deket sama laut jadi antara pantai dengan laut karena proyek ini kebetulan punya nya distrik navigasi ya punya distrik navigasi dimana itu akan ada pembangunan pembuatan perawatan dan inspeksi terkait dengan mersuswar mersuswar apa sih mersuswar itu mersuswar adalah salah satu salah satu rambu rambu di dunia pelayaran yang digunakan untuk memberikan tanda kepada para kapal-kapal yang ada di sekitar situ bahwa daerah situ adalah prairang dangkal ya lokasinya ada di Tanjung Pinang Sumatera Tanjung Pinang Sumatera karena mersuswar jelas 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 laut Hai pembangunannya juga pasti menggunakan takut ya menggunakan takut lama atau durasi pekerjaannya sekitar satu-sampai tiga bulan satu-sampai tiga bulan HSC manager kualifikasinya jelas sarjana ya jelas sarjana karena diminta HSC manager kemudian sertifikat kategor umum terus kemudian karena ini pekerjaannya di nirsor maka yang diminta punya basic safety training ya punya sertifikat BST yang di luarkan oleh kementerian perhubungan ya BST itu sandar AIMU sandar AIMU tentunya atau BSS basic si survival terus kemudian ya syukur-syukur alumni-alumni dari akademi pelayaran nih karena mereka pasti sudah terbiasa dengan hukum laut ya hukum laut perundang-undangan laut hukum internasional kemudian tahu terkait regulasi keselamatan pelayaran tentunya seperti itu kemudian tugas HSC ini hanya ngelit ya hanya ngelit assessment lebih banyak ngelit-ngelit assessment audit inspeksi maka tentunya diperlukan kualifikasi yang lebih lebih lah diantar dia di atas setimen nah tentunya HSC manager ini tidak pekerja sendiri karena ini pekerja di sektor air maka tingkat risiko yang tinggi ya karena banyak orang dan lain-lain tinggi terus itu tinggi maka untuk pekerjanya akan dibantu oleh dua setimen nah setimen ini sebebas ya setimen ini dari SMA boleh dari SMA boleh dua tapi laki-laki ya yang perempuan mohon maaf karena tempatnya sangat jauh di Pangal Pinang dan juga semuanya nah terus kemudian fasilitas fasilitas yang diterima makan minum mes kemudian peramputasi darat kemudian peramputasi udara itu sudah ditanggung semua oleh perusahaan ya ditanggung semua oleh perusahaan karena ini proyek memang proyeknya proyek punya punya pemerintah punya disnaf namanya distrik navigasi cuman tetap tetap karena ini pekerjaan maka lewatnya vendor ya nah vendor ini nanti yang akan meng-hire teman-teman semua nih satu HSC manager dua setimen nah silahkan teman-teman yang punya kualifikasi punya kualifikasi di bidang perairan ya di bidang air tentunya pasti tahu tahu tentang keselamatan di perairan tahu tentang selamatan pelayaran terus kemudian tahu bagaimana cara untuk si survival menyelamatkan diri di air silahkan kalau yang HSC manager gaji ya gaji HSC manager itu dapat gaji 20 juta perbulan bersih bersih ya bersih hanya makan minum transport semuanya ditanggung kemudian kalau yang untuk si safety men itu sekitar 10 ya untuk safety men sekitar 10 makan minum bersih sudah tanggung silahkan yang penting pemerintah kualifikasi ya dan lebih utama lagi saya harapkan alumni dari Diklat K3 digunah dari PUK kami yang utamakan seperti itu Oke silahkan mohon didengarkan baik-baik videonya terus kemudian yang saya harapkan saya tidak mengharapkan untuk WA jangan WA jangan chat chat nah telepon langsung aja telepon telepon ditanyakan dulu pak punya waktu kapan terus kemudian jangan sekali-sekali kalau telepon pekerjaan di jam-jam istirahat ya jam kerja itu jam 8 sampai jam 4 suri 8 pagi sampai 4 suri dimohon jangan chat ini kebanggaan etitut anak sekarang ya jam 10 malam bayangkan 10 malam 11 malam bahkan ada yang jam 1 jam 1 malam telepon mobil terkait pekerjaan ini sangat tidak terkait dengan etitut-etitut yang jelas untuk pekerjaan tidak baik oke selanjutnya silakan daftar gaji 20 juta perbulan untuk HSM Manager untuk setimen dua orang lulusan SMA silahkan gaji 10 juta perbulan bersih makan minum tidur transport piket pesawat dan lain-lain sudah ditanggung oleh perusahaan silahkan untuk hubungi kami tentunya kalau alumni PUK digunah pasti akan tahu nomor saya terima kasih salam safety dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati